Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, kita akan mengenal lebih jauh hewan pemangsa yang ada di dalam air, berasal dari keluarga Piches, yaitu ikan hiu. Ikan hiu termasuk makhluk pertama yang mendiami bumi. Nenek moyang hiu sangat mirip dengan hiu saat ini, akan tetapi mereka lebih besar dan agresif. Mereka disebut hibodus, yang panjangnya kurang lebih 15 meter, dan mereka hidup sekitar 400 juta tahun yang lalu. Semua hiu memiliki deretan gigi segitiga untuk membunuh mangsanya. Sebagian besar hiu merupakan pemburu soliter, atau berburu sendirian. Hiu hanya akan bergabung ke dalam kelompoknya ketika musim kawin tiba, atau pada saat migrasi. Hiu terbesar yang pernah dicatat adalah hiu paus atau whale shark. Panjangnya mencapai 14 meter. Hiu terkecil yang pernah tercatat adalah hiu dove lantern. Panjangnya hanya 15,24 cm. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang paling mencolok adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi yang sangat tajam dan runcing. Gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan, dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun, meskipun diketahui memiliki gigi yang sangat tajam dan mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan 6.000 giginya hanya dalam waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu juga tergolong sangat cepat dan mengagumkan. Sebab seekor hiu hanya butuh waktu 24 jam saja untuk menumbuhkan kembali gigi yang lepas dari mulutnya. Hiu adalah hewan ovovivipar, di mana embryo bercangkang tumbuh dan berkembang di dalam tubuh induknya. Dan ketika embryo tersebut sudah matang, maka dia akan keluar dari cangkangnya dan terus keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Masa kehamilan pada seekor hiu betina bisa mencapai kurun waktu hingga 2 tahun. Ini mungkin cukup panjang bagi seekor ikan, sehingga perkembangan jumlah ikan hiu sangatlah lambat. Bayi hiu dilahirkan memiliki satu set gigi yang lengkap, dan dia sepenuhnya siap untuk mengurus dirinya sendiri. Mereka dapat dengan cepat belajar berenang, dan akan menjauh dari ibu mereka yang mungkin saja akan memakan mereka setelah dilahirkan. Di beberapa negara Asia, sirip hiu banyak dihidangkan sebagai sup. Hal ini membuat hiu banyak ditangkap sehingga membahayakan kelestariannya. Spesies hiu saat ini diketahui terancam punah, karena pemancingan liar dan pencarian sirip-sirip mereka. Karena ikan hiu berada pada rantai makanan teratas di bawah laut, mereka sangat membantu untuk menjaga kestabilan populasi hewan laut lain. Dengan berkurangnya populasi hiu, maka akan berdampak kepada populasi ikan lain seperti ikan tuna dan keraku, yang menjadi mangsa hiu akan meningkat. Hal ini mungkin tampak menggiurkan, akan tetapi, hal ini justru akan menjadi sebuah masalah. Peningkatan populasi tuna dan keraku akan mengancahkan rantai makanan. Populasi mangsa yang ada di bawah tuna dan keraku akan habis dalam waktu singkat. Dan pada akhirnya, populasi kedua ikan tersebut juga akan punah, akibat tidak adanya makanan. Dengan kata lain, ekosistem tersebut mengalami collapse atau keruntuhan. Nah, kalau sudah runtuh, apa yang akan dimakan oleh manusia? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!